Hai halo Assalamualaikum dulur semuanya bersama saya channel video ngawi di video kali ini saya akan melakukan review dan juga cek suara dari kit driver SOCL 506 atau Super OCL 506 yang sudah lengkap lho ya jadi ini adalah kit basicnya atau dasarnya itu adalah Super OCL 506 tapi dikit ini dia sudah eh sudah apa yang namanya sudah disempurnakan gitu jadi ada beberapa penambahan komponen juga seperti ini ya seperti speaker protector sudah dilengkapi speaker protector lalu sudah ada yang namanya input belen inbal juga sudah ada lalu tef tef nya juga sudah ada jadi kalau kit yang biasa itu itu kan harus dimodif dulu ya sebelum di tef tapi kalau ini sudah ada tef nya juga dan juga sudah ada eh apa namanya resistor ini ya resistor emitter dan juga basis final gitu jadi bisa dibilang ini SOCL 506 versi komplit lah atau versi lengkap gitu karena ini sudah bener-bener sudah antara speaker protektor inbal dan lain sebagainya sudah jadi satu jadi ini sangat simpel menurut saya sangat simpel karena tinggal nambahin transistor ya tinggal menambahkan transistor eh Toshiba 5200 sebanyak 12345678 sebanyak 8 pasang ini sudah bisa bunyi seperti itu ah nggak harus 8 pasang sih karena kalau pakai berapa finalnya itu juga bisa tapi ini finalnya dia menggunakan 7 set tervinal dan yang satu ini adalah tr tef nya gitu jadi finalnya pakai 7 set 12345677 pasang gitu tapi ini seandainya misalkan di pasang final 2 set juga bisa satu set juga bisa nanti akan kita tes pakai satu set tervinal saja seperti itu jadi seperti ini lor ya ini adalah SOCL 506 yang mana SOCL disini dia sudah dilengkapi juga dengan input balance disini input balance nya ya menggunakan dual op-amp dan disini saya menggunakan IEC NE5532 seperti itu ini untuk op-amp nya untuk bagian input balance nya jadi nanti untuk input balance nya disini nah ini input nya ya karena input balance itu kan input nya 3 ada plus min dan ground nah disini sudah ada tulisannya ini yang paling kanan plus lalu yang tengah ground lalu yang paling kiri adalah min gitu nah ini untuk input balance ya jadi misalkan dulur-dulur menggunakan inputnya itu bukan input balance maka ini untuk jalur min dan ground dijadikan satu di jemper gitu kalau dulu tidak menggunakan input balance tapi kalau menggunakan input balance ya tinggal sambungin aja plus ke plus ground ke ground min ke min gitu seperti itu lalu ini untuk volume ya volumenya disini ini ada juga ada nomornya satu paling kanan dua tengah tiga paling kiri nah ini ya untuk volumenya jadi nanti masuknya ke potensio seperti itu lalu ini ada bagian speaker protector yang mana speaker protector disini untuk lampunya ya nah ini belum saya pasang nantilah setelah ini kita pasang dan kita tes ya nah yang mana ini untuk model dari lampunya ini kan ada lampu protect dan lampu on ya ini protect ini on dan nanti lampunya ini nyalanya gantian gitu seperti power build up jadi ketika protect power on nya mati nanti kedip gantian gitu keren lah karena ada juga kan karena ada juga kan speaker protector itu yang on lampunya itu nggak gantian jadi on nya nyala terus kalau ini gantian jadi lebih lebih estetik gitu lebih keren dan ini untuk supply dari untuk supply si protect nya ini dia menggunakan 12V ya nah 12V dan ini nggak harus DC lor ini mungkin tulisannya salah ya mungkin karena disini dia sudah ada elko nya sudah ada elko dan dioda jadi bisa langsung masuk tegangan AC dari trafo ini langsung bisa masuk kalau misalkan dikasih arus AC ini bisa nggak harus DC sih seperti itu dan ini untuk plus nya yang sebelah kiri ground nya yang sebelah kanan ya ini gitu jadi nanti kasih tegangan langsung AC langsung dari trafo seperti itu lalu lainnya lagi ya itu sih mungkin lor ya dan ini karena kit ini sudah ada input balance nya maka ini untuk gain dari driver nya ini sudah saya modip gitu jadi gain nya sedikit saya turunkan sedikit gitu karena nanti sudah kebantu gain dari si opem ini dari input balance ini karena kalau gain nya nggak diturunin itu nanti wah suaranya pasti kenceng banget seperti itu dan ini untuk trtef nya di bagian sini ya ini untuk trtef bisa disamakan sih pakai 5200 lebih baik disamakan saja lor jangan beda lebih baik disamakan misalkan 5200 ya 5200 juga segini lalu ini 943 943 semua seperti itu dan ini untuk kit ini tegangannya bisa menggunakan tegangan mulai dari 45 volt ya dari trafo sampai 65 volt dari trafo itu bisa karena ini sudah menggunakan trtef karena ini sudah menggunakan trtef karena ini sudah menggunakan tr final sebanyak 7 biji 7 pasang ya saya rasa main di 65 volt dari trafo ini sudah sangat aman sih lor seperti itu nah itu ya lor jadi begitu dulu yang minat untuk kit ini bisa di order untuk link order nya atau link pembeliannya ada di deskripsi video ya bisa lewat shopee lewat shopee bisa COD lebih simpel oke lor ya ini kita rakit dulu dengan tr final dengan power supply dan juga dengan lain sebagainya lalu kita akan coba tes dan kita dengarkan seperti apa hasil untuk suaranya oke nah lor ya ini sudah selesai saya pasang nah disini saya menggunakan tr final nya satu set ya satu pasang karena yang satunya lagi ini adalah trtef nya gitu dan ini tanpa 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 pendingin lor ya karena cuma buat nyoba gitu dan ini sudah on ya tinggal kita nah ini lampu lightnya sudah on kalau hijau berarti dia sudah on ya oke langsung kita play musiknya ya nah ini potensiunya sebelah sini oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton